bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini ada servisan printer Canon G2000 keluarnya printer ini habis kertasnya habis apa namanya nyangkut ya nyangkut di sini nyangkut nyangkut ya nyangkut setelah diambil kertasnya dibuat nge-print malah hasilnya bingkuk-bingkuk enggak haruan Oke kita coba hidupkan terus kita lihat ya kita coba buat nozzle cek ya kita lihat di menu driver bawaan printer di Preventures di pemain tenant di nozzle cek kita lihat hasil nozzle nya seperti ini ya hasilnya bingkuk seharusnya ini lulus kan bingkuk-bingkuk enggak haruan dan ini 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 apa menarik kertas juga dia seperti ini terus kita buat ring hai 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 lah narik kertas banyak terus dia paper jam ya paper jam lampu indikator seperti ini ya lampu indikator di monitor nyala ya terus di monitor muncul seperti ini di monitor muncul kode error support kode 1300 paper jam oke kita resum ya ambil kertasnya yang lain coba kita pencet tombol pencet tombol resumnya color ya stop hai 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 indikator alarm daya ini dia tetap Hai link coba kita matikan printernya Hai ya Hai ingat lagi kertas akan turun seperti itu menarik tak beraturan ya mungkin kalau nge-print satu-satu masih bisa ya nge-print satu-satu masih bisa kita coba aja ya nge-print satu-satu masih bisa tapi ya hasilnya seperti tadi bingkuk-bingkuk kita coba kalau kita buat nge-print ketikan hai 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 yo 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 selamat menikmati ya tiap berjam tetap berjam seperti tadi muncul peringatan tunggu ya mantap ya pertanyaan 12 tidak bisa print terus sama muncul error 1300 kalau gak 1300 error 1000 ya diantara dua itu sama oke permasalahan seperti itu kita lihat pada silensornya coba ya bisa sensor kertas ya bisa juga sensor encodernya kita lihat kita cabut kabel listriknya aja kita cabut kabel listriknya kita lihat nah ini ini sensor pitanya ini kotor kemungkinan sopean kertas itu sempat mengenai ini ya ini besi ya sempat mengenai relnya ini terus dia nyangkut nyenggol kena sensor ini sehingga sensor ini kotor oke kita bersihin kita bersihin pakai tisu pelan-pelan ya bersihin ini sensornya ini kelihatan kotor ya nah kita bersihin lihat ini ini memang stamp pitnya ini ketika kita bongkar kadangkala nyenggol akhirnya kotor ini kita apa namanya geser kesini ini ada ini belakang ini ada putih-putihnya ini yang di dorong kesana belakangnya ada putih-putih harus ditarik kesini kita lihat sebelah sana apakah juga kotor dibersihkan sampai bersih dilihat pakai center ya oke kita bersihkan lagi sampai benar-benar busing berhati bersihkannya ketika kita bersihkan ini terus tisu nya kena ini sama juga nanti kotor lagi jadi hati-hati pelan-pelan bersihkannya telan-pelan kalau kotornya parah dibersihkan pakai ini tisu dikasih alkohol lagi oke kita cek lagi jadi tidak ada kita kita coba hidupkan lagi kita coba hidupkan lagi hidupkan printernya oh iya tadi pas printer masuk sama istri saya masuk servisan sama istri saya sempat dicoba buat tes print ya hasilnya seperti ini tapi sempat bisa nge-print tapi hasilnya bayang-bayang seperti ini ya bengkok-bengkok bayang-bayang gak karu-karuan ya oke kita coba buat print apakah sudah bisa apa belum belum ada kertasnya sabar kita coba Sudah agak sedap-sedap itu lagi ya. Sudah lurus ya tadi warah seperti ini bengkok-bingkok sekarang sudah lurus terus tadi sempat di print sama SD saya buat nge-print ketikan itu seperti ini ya Numpuk bayang sekarang sudah bagus jadi seperti itu caranya kemungkinan bisa karena sensornya kotor ya kalau bayang-bayang seperti itu kalau narik kertas beruntun bisa itu yang kotor bisa juga sensor kertasnya harus cek satu-satu beberapa permasalahan karena paper is jam video sudah ada silahkan dicari kalau kesusahan nyari karena video tutorial saya dua channel ada sekitar sudah 800 lebih dua channel silahkan lihat di akhir video ini ada cara mencari video tutorial saya dengan cepat ya yang membahas masalah seperti tadi kadang permasalahan a penyelesaiannya bisa B bisa C bisa di aja semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video video kami berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya Terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton